Halo teman-teman, perkenalkan, aku Risma Rianti. Saat ini, kamu sedang mendengarkan audiobook dari Let's Read Indonesia yang berjudul Sepatu Emas. Buku ini ditulis oleh Her Story Foundation, ilustrator Jetu Ahmed, diterbitkan oleh The Asia Foundation Let's Read, dan dibacakan oleh saya sendiri, Risma Rianti. Selamat mendengarkan! Pada hari ulang tahunku, nenek memberiku sepatu emas. Di kartunya, ia menulis, Ini sepatu ajaib, terbuat dari rami rumput emas yang tumbuh di negeri ini. Sepatu ini akan membawamu kemanapun yang kamu mau dan akan selalu membawamu pulang. Dan kemanapun kamu pergi, kamu akan meninggalkan jejak yang indah. Hmm, aku tak suka sepatu itu. Tidak warna-warni dan tidak membuatku tampak lebih tinggi. Anak-anak lain punya sepatu yang berlampu dan berkilau. Punyaku hanya sepatu rami. Akan tetapi, suatu hari, sepulang dari sekolah, aku tersesat dan harus memutar balik. Waktu aku berjalan, ku lihat jejak kakiku di sepanjang jalan. Jejak itu membawaku ke tempat aku salah berbelok. Jejak kakiku berbentuk rumah kecil dengan bunga-bunga di sekitarnya. Hmm, aku mengerti sekarang mengapa nenek memberiku hadiah sepatu ini. Sepatu ini memiliki sol yang indah hingga selalu dapat membawaku pulang. Aku menyukai sepatu jalan emasku. Teman-teman, bumi kita memberi banyak sekali untuk kebutuhan hidup kita. Air, makanan, udara, dan bahan-bahan untuk membuat pakaian dan rumah. Rami, yang dikenal sebagai emas bengali, memiliki jejak karbon yang sangat kecil. Dan dapat digunakan untuk membuat berbagai benda. Dari sepatu, perahu, hingga teh. Sekian buku yang dibacakan kali ini yang berjudul Sepatu Emas. Nantikan buku lainnya ya, hanya di Let's Read Indonesia.